Intro Hargai pandangan dan penuhi keperluan rakyat, Tita yang di Portoan Agung. Berita ini dipetik dari Astro Awani. Kuala Lumpur yang di Portoan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertita agar setiap pandangan rakyat sewajarnya dihargai dan keperluan mereka dipenuhi. Berpandukan semangat keluarga Malaysia, Al-Sultan Abdullah bertita rakyat Malaysia diibaratkan sebagai sebuah keluarga dan setiap ahli dalam keluarga hendaklah dihormati. Tita baginda lagi sekiranya konsep itu diamati sebaiknya, semangat keluarga Malaysia boleh membawa kepada penyatuan dalam sebuah negara yang wujud beraneka kepelbagaian. Jika dasar keluarga Malaysia yang inklusif dan adil digabungkan pula dengan semangat sebuah keluarga Malaysia, Betta percaya negara akan terus berdaya saing dan mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Justru pelaksanaan semua program di bawah dasar keluarga Malaysia hendaklah diteliti, diperhalusi, dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Pandangan serta cadangan rakyat Betta juga hendaklah diterima oleh agensi pelaksana dengan hati yang terbuka dan jiwa yang besar, Seri Paduka Baginda bertitah pada istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan Bersempurna Hari Keputeraan Rasmi yang dipertuan agung di Istana Negara.